Apakah kalian pernah berpikir bahwa konsep Islam hanya dalam ranah ibadah saja atau ranah jual beli, ranah pernikahan? Bagaimana dengan konsep Islam dalam ranah kesehatan? Apakah ada konsep Islam dalam ranah kesehatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, perkenalkan Saya Zikra Haki Muhammad Salam kenal semuanya Jadi dalam kesempatan kali ini mari kita berbicara tentang konsep Islam dalam kesehatan Pertama kita berbicara tentang siapa kita? Ya kita Kita manusia berbakan makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini Dengan segala kepintarannya, segala keegoisannya, dan segala-segala lainnya Tapi, konsep Islam ada dalam kehidupan dan diri kita Contohnya saja, dalam proses penciptaan Proses penciptaan manusia tentunya Jadi, jauh sebelum para ilmuwan dan para dokter dan para-para lainnya ini mengungkapkan tentang proses penciptaan manusia Hal ini telah dijelaskan terlebih dahulu oleh Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 Hal ini menunjukkan bahwa Islam ada dalam diri kita Dan dalam Al-Quran pun disebutkan tentang tujuan kita hidup di muka bumi ini Tertulis surat Al-Baqoro ayat 30 Yaitu Sungguhnya aku hendak menyedihkan seorang halifah di muka bumi ini Ya Tujuan kita hidup di muka bumi ini Adalah untuk menjadi seorang halifah Masih berbicara tentang kita Manusia Tanpa kita sadari Kita itu memiliki potensi Yang Banyak Salah satunya Potensi jasman Disadari maupun tidak sadari Kita ini Terus berkembang dan terus tumbuh Yang dulunya kecil Sekarang besar Yang dulunya tidak memiliki kumis Sekarang berkumis Bahkan berjenggot Yang dulunya lemah Sekarang kuat Dan lain sebagainya Ada pun potensi kedua Yaitu potensi akal Mungkin potensi ini yang Paling membedakan kita dengan Pahluk-pahluk kecipaan Allah yang lain Pertahuan dan teknologi Yang kita capai dengan akal ini Dan Masih banyak lagi gitu Buah dari akal Yang kita bisa rasakan Sampai saat ini Ada pun potensi ketiga Yaitu potensi ruh Sebagai yang kita ketahui Kita tuh manusia Apa ya Baperan Kenapa Ya karena Ruh ini Supaya kita tahu bahwa Allah merupakan Zat yang bisa Membuat balikan Hati Terkecuali Tidak terkecuali juga Dengan kita yang kadang galau Kadang semangat Itu karena ruh Tapi karena ruh ini juga Membuktikan bahwa Seorang dapat tergerak hatinya Untuk melakukan Suatu kebaikan Untuk beribadah Dan lain sebagainya Dan Semua potensi ini Bukan hanya Buah pikir dari Para-para Ilmuwan Atau para-para Pemikir Tapi Potensi-potensi ini Sudah Dituliskan Dalam Al-Quran Bagaimana Tidak hebat Konsep Islam kan Hampir semua Bukan hampir Semua yang ada Di Muka bumi ini Di al-semesta ini Tak luput Dari konsep Islam Penyakit manusia Menurut Al-Quran Penyakit pada manusia Dapat Kita berakan Menjadi dua Yaitu Penyakit hati Dan Penyakit jasmani Penyakit hati Di sini Yang saya maksud Tidak kita hatikan Secara harfiah Seperti Penyakit Hati Pada kesehatan Namun Penyakit hati Menurut Islam Yaitu Suatu hal Yang dapat Mempengaruhi Sikap dan pelaku Seorang Contohnya Subhat Subhat Secara bahasa Yaitu Samar Jadi Segala sesuatu Sikap dan pelaku Yang menunjukkan Kesamaran Atau Ketidakjelasan Seperti Keraguraguan Munafik Bid'ah Dan kafir Ada pun hal ini Dijelaskan Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat ke-10 Lalu ada Syahwat Syahwat Secara bahasa Yaitu Selera Napsu Keinginan Syahwat ini Berbakan penyakit hati Yang sangat sering Kita temukan Pada kehidupan Kita sehari-hari Contohnya saja Caper Pansos Atau Ingin terkenal Jelas Di kehidupan Kita yang Tidak luput dari Sosial media Kita dapat lihat Banyak orang-orang yang Memamerkan Kekayaannya Memamerkan Kegiatannya Dan lain sebagainya Ada pun yang lainnya Seperti Rakus Tamak Dan Zina Dan Sahab ini pun Telah dijelaskan Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat ke-32 Lalu Ada penyakit Jasmani Penyakit Jasmani Merupakan Penyakit Yang Ya penyakit Pada umumnya Yang dialami Oleh manusia Contohnya Demam Sakit gigi Bisu Dan Sebagainya Metode Pengobatan Dalam Islam Dalam Islam Ada Metode Pengobatan Yang sering Kita lihat Di televisi Yaitu Rukyah Dengan Doa-doa Rukyah Merupakan Metode Pengobatan Islam Dengan Cara Pembacaan Doa-doa Dan Zikir-zikir Dalam Al-Quran Dengan Dengan Tujuan Agar Pasien Dapat Terbebas Dari Penyakit Yang Ditimukan Oleh Gangguan Setan Dari yang Saya cermati Kebanyakan Pasien Pasien-pasien Ini Masih Memperdayi Tentang Tahayu Tahayu Atau Kekuatan Dari Jimat Atau Bisa disebut Dengan Syirik Jadi Dengan Cara Membacakan Doa-doa Dan Zikir Diharapkan Pasien Tersebut Dapat Terbuka Hatinya Dan Tersadar Bahwa Apa yang Dia lakukan Itu Salah Dan Kembali Ke Jalan Allah Namun Tak sedikit Orang Yang menganggap Bahwa Metode Pengobatan Rukyah Ini Merupakan Pengobatan Yang paling Ampuh Dalam Mengobati Berbagai Macam Penyakit Namun Hal itu Merupakan Pemikiran Yang Keliru Memang Benar Bahwa Al-Quran Merupakan Obat Dari segala Penyakit Seperti Dituliskan Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 82 Bahkan Dalam Al-Quran Pun Disebutkan Bahan-Bahan Alam Yang Bisa Menjadikan Obat Seperti Madu Kurma Jahe Pisang Dan Lain Sebagainya Namun Dalam Islam Pun dikenal Konsep Tawakal Dan Usaha Sehingga Tidak cukup Bagi seorang Hanya Berdoa Dan Menyerahkan dirinya Kepada Allah Lalu Sembuh Perlu Ada Usaha Dalam Mencapai Tujuan Tersebut Misalnya Saja Jika Seseorang Terkilir Lalu Dia Berdoa Dan Menyerahkan Diri Kepada Allah Ya Allah Semoga Saya Bisa Sembuh Tapi Tidak Ada Usaha Itu Pergi Ke Tukang Urut Atau Salaam Maka Ya Tetap Akan Terkilir Tidak Akan Sembuh Menurut Asyih Muhammad Bin Sali Al Usaimin Belum Merinci Hukum Berobat Dalam Beberapa Kondisi Itu Pertama Bila Berobat Dapat Menimbulkan Manfaat Namun Bila Meninggalkannya Dapat Berkibat Binasa Maka Hukumnya Wajib Yang Kedua Bila Melakukannya Mendapatkan Manfaat Namun Meninggalkannya Tidak Berkibat Binasa Maka Hukumnya Lebih Utama Atau Boleh Yang Ketiga Bila Dengan Berobat Ataupun Meninggalkannya Hasilnya Sama Antara Sembuh Dan Binasa Maka Lebih Baik Untuk Dijauhi Dalam Perbincangan Ini Ada Hal Yang Menarik Perhatian Saya Yaitu Hukum Berobat Menggunakan Barang Yang Haram Menurut Para Jumur Ulama Menggunakan Barang Haram Dalam Berobat Hukumnya Haram Seperti Menggunakan Hamar Dan Kawan-kawannya Itu Namun Kenyataannya Dalam 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 Dunia Medis Sekarang Kita Banyak Menggunakan Barang-barang Haram Ini Akohol Bius Ada pun Obat-obat Yang mengandung Berapa Persen Akohol Dalamnya Lalu Apakah Obat-obat Haram Bagaimana Menurut Kalian Silahkan Ketik Pendapat Kalian Tentang Hal Ini Di Kolom Komentar Mungkin Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Jujur Saya Gugup Banget Membuat Video Pertama Ini Saya Harap Kalian Semua Suka Dan Terhibur Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Terima Sampai Sampai Sampai